Intro Dengan banyaknya potensi wisata di Kabupaten Rejang Lebong, juga diperlukan dukungan dalam hal publikasi untuk menyampaikannya kepada masyarakat luas. Salah satu hal yang efektif, yaitu melalui media elektronik televisi. Intro TVRI Stasiun Bengkulu menjadi salah satu televisi yang berkomitmen menyebarluaskan potensi wisata yang ada di setiap daerah dengan dipasangnya pemancar di stasiun transmisi. TVRI Bengkulu merupakan stasiun televisi daerah merupakan perpanjangan tangan televisi Republik Indonesia untuk wilayah Provinsi Bengkulu. TVRI Stasiun Bengkulu didirikan tanggal 3 Agustus 1998 berkantor di Jalan Basuki Rahmat, Kota Bengkulu. Intro Sesuai misinya terus berupaya meningkatkan kualitas tayangannya dengan dekorasi baru. TVRI Stasiun Bengkulu memiliki peralatan satuan transmisi yang berada di sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Dua pemancar berada di Kota Bengkulu dan lima lainnya tersebar di sejumlah kabupaten. Pemancar di Kota Bengkulu memiliki jangkauan siaran ke Kabupaten Bengkulu Tengah, Seluma hingga ke Bengkulu Utara dengan jarak 3.236,54 km persegi berbentuk siaran analog dan digital. Pada awal tahun 2020, Kepala Stasiun TVRI Bengkulu, Rafle Sianturi bersama ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan berkesempatan menyambangi transmisi pernikah Bupaten Rejang Lebong, Curug Utara, Desa Tasik Malaya yang memiliki jangkauan siaran 643 km persegi. Kepala Stasiun TVRI berbincang langsung dengan petugas pemancar di kabupaten tersebut. Momen ini dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus mengetahui bagaimana kondisi pemancar dan jangkauan siaran TVRI Bengkulu yang diterima masyarakat di kabupaten ini. Potensi transmisi kita di daerah-daerah itu memang sangat diperlukan karena dengan adanya transmisi kita di kabupaten-kabupaten informasi yang kita sampaikan dari provinsi, bahkan dari nasional itu sampai ke kabupaten-kabupaten. Informasi mengenai perekonomian, mengenai pertanian, mengenai pendidikan itu sampai ke masyarakat. Nah, disinilah kita lihat apakah peralatan kita itu sudah memang mampu untuk menyampaikan informasi itu tadi. Maka kita lihatlah dia baik dari segi teknik maupun dari segi mutus siarannya. Untuk saat ini, kebanyakan dulu sebelum masuknya siaran bola dan juga butangkis kemungkinan masyarakat masih belum untuk nonton di TVRI. Nah, namun untuk saat ini setelah adanya siaran lokal, seperti siaran Bengkulu, kembali lagi kita, masyarakat kita untuk nonton di TVRI lagi. Mungkin lebih banyak lagi kan, karena siaran sekarang ini sudah dibanyak diperbarui gitu ya. Seperti siaran lokal Bengkulu, siaran bulu tangkis dan juga bola gitu. Kepala TVRI Stasiun Bengkulu juga memberikan semangat baru kepada insan TVRI untuk terus berkarya dan meningkatkan soliditas antar karyawan dengan memberikan seragam identitas TVRI. Semoga keberadaan TVRI Bengkulu untuk memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka, membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, sesuai amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 dapat terwujud. Saudara demikianlah Lensa Rafflesia edisi kali ini dan jangan lupa, tetap saksikan Lensa Rafflesia episode selanjutnya hanya di TVRI Media Pomer Satu Bangsa. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Terima kasih atas perhatian Anda.